Tetap pada masa era Victoria, di abad ke-19, tepatnya pada tahun 1871 hingga 1872, dan ada juga yang mengatakan hingga pada tahun 1873. Satu keluarga dari Kansas, Amerika, tepatnya di Labite County menjadi catatan sejarah Amerika pertama sebagai serial killer, atau pembunuh berantai yang pada saat itu hingga di era sekarang masih belum terpecahkan akan kasusnya. Mereka adalah keluarga yang bernama Bender atau kerap disebut oleh masyarakat kala itu hingga sekarang adalah The Bloody Bender Family. Pertama-tama, kisah keluarga Bender ini sudah divisualisasikan berupa dua film dokumenter. Yang pertama dari Studio City TV Production dengan settingan visual video jadul, yang tepatnya di era akhir 1800-an yang pastinya dengan visual tampilan hitam putih. Dan satu lagi film produksi dari Candy Factory yang sudah di remake dan dirilis di tahun 2016, yang sudah bisa kita tonton secara full HD. Yang jelas kedua film ini memiliki perbedaan yang sangat signifikan akan alur ceritanya, meskipun menceritakan kisah keluarga yang sama dari pembunuh berantai, yang mana akan kita bahas di akhir video nantinya. Untuk sekarang, mari kita bahas bagaimana kisahnya terlebih dahulu. Yuk, kita bahas. Tak seperti biasanya, pembunuhan dilakukan oleh seorang saja, ataupun dengan seorang rekan. Kisah kali ini pembunuhan berantai yang dilakukan oleh satu keluarga, yaitu terdiri dari ayah, ibu, dan dua anaknya, yaitu laki-laki dan perpuan. Pada saat itu, setelah perang saudara, pemerintah Amerika menyadari akan tanah kosong yang luas di sebelah barat, tepatnya di La Bette County. Di mana dulunya tempat ini dihuni oleh suku Indian Osage, yang telah dipindahkan ke daerah yang sekarang dikenal sebagai Oklahoma. Nah, agar tanah di La Bette County yang kosong tersebut bisa dimanfaatkan sementara oleh masyarakat, maka dari itu pemerintah menawarkan dan mengizinkan kepada siapapun yang mau pindah ke sana, untuk mengolahnya dengan cara berkebun ataupun berternak secara cuma-cuma. Tak banyak berpikir panjang dan segera memanfaatkan kesempatan ini, ternyata ada lima keluarga yang menerima tawaran tanah gratis dari pemerintah. Pemerintah pun menanggapinya dengan serius dan melayani mereka dengan baik. Salah satunya dari kelima keluarga ini, tidak lain tidak bukan mereka adalah keluarga dari Bender. Keluarga satu ini menempati wilayah tanah seluas 65 hektare, yang mana posisinya di pinggir jalan besar yang terbuka menuju arah barat. Pada saat itu, hanya jalan itulah satu-satunya jalan yang harus ditempuh untuk melakukan perjalanan ke arah barat. Alhasil tempat tinggal keluarga ini, seringkali disinggahi orang-orang yang tengah dalam perjalanan untuk segedar beristirahat, membeli makanan, atau bahkan menginap. Sebelum menuju kisahnya lebih lanjut, kita berkenalan dulu satu persatu dari keluarga ini. Yang pertama ada John Bender, seorang kepala keluarga atau ayah berumur kisaran 60 tahunan. Ia digambarkan sebagai pria yang memiliki suara serak dan juga tak banyak bicara. Bahkan saat ia bicara sekalipun, kata-katanya sulit untuk dipahami. Bahasa ikrisnya pun tak begitu bagus. Menurut The Emporia News, pada tanggal 23 Mei 1873, pria itu diidentifikasi bernama asli William Bender. Selanjutnya ada Elvira Bender, istri dari John Bender. Wanita berusia 55 tahun ini dijuluki oleh para tetangganya She Devil atau Wanita Iblis. Karena sikap yang ia tunjukkan terhadap tetangganya terlalu dingin dan jarang bicara, sama seperti John Bender alias suaminya. Dia juga tak begitu lancar berbahasa Inggris. Pasangan ini memiliki anak laki-laki bernama John Junior Bender. Diketahui saat itu berusia 25 tahun. Seorang pria tampan dengan rambut pirang dan kumis tipis. Dia lancar berbahasa Inggris namun dengan aksen Jerman. Terakhir ada seorang perempuan bernama Kate atau biasa dikenal Kate Bender. Ia berbicara bahasa Inggris dengan sangat fasih, namun sama seperti John Bender Jr. ketika berbicara ia memiliki aksen Jerman. Sebenarnya banyak data yang hilang mengenai keluarga ini yang menyebabkan hubungan masing-masing mereka yang tidak jelas dan aneh. Bahkan kabarnya selalu simpang siur. Dimulai dari asal asli mereka dan nama asli mereka yang selalu berubah-ubah. Atau tidak ada yang pasti. Ditambah lagi sikap mereka yang sebagian besarnya tak memiliki sikap yang ramah terhadap orang sekitarnya. Setelah berhasil menempati tanah tersebut, sang ayah bernama John Bender memiliki ide yang baginya cemerlang. Dengan mengubah rumah tersebut menjadi penginapan untuk memberikan tempat istirahat bagi para pelancong yang lelah dalam perjalanannya. Namun sayangnya secara tidak langsung tempat istirahat bagi para pelancong tersebut berubah menjadi tempat peristirahatan terakhir mereka. Cukup aneh sebenarnya bagaimana orang-orang singgah di tempat yang sama sekali tidak ada pelayanan yang cukup ramah di sana. Ya barangkali saja, karena para pelancong dan orang-orang yang lewat memang tak punya pilihan lain selain rumah itu untuk sekedar beristirahat dalam perjalanannya. Dari awal, keluarga ini dikenal dengan keluarga dengan menganut sekte spiritualisme yang tak lazim, yaitu dengan ajaran yang mengajarkan bahwa roh orang mati akan terus hidup setelah kematian. Dan juga mengajarkan untuk pemanggilan arwah-arwah dari pendahulunya. Kate Bender, yang merupakan anak perempuan mereka yang kental akan spiritualnya tersebut. Dan dia mendapatkan kepercayaan atau reputasinya sebagai penyembuh yang bisa berbicara dengan orang mati. Dengan kemolekan dan kecantikannya merupakan daya tarik bagi orang untuk menginap di penginapannya. Bila ada orang masuk dalam perangkap mereka, entah itu pelancong yang hendak beristirahat ataupun orang yang mau berobat dan belanja, dari sinilah skewa pembunuhan dimulai. Rumah keluarga Bender sendiri hanyalah sebuah pondok sederhana dengan adanya kandang ternak di belakang dan juga terdapat sumur. Rumah itu dipergunakan sebagai toko tempat berjualan yang bisa diletakkan beberapa meja dan kursi untuk makan sehingga ruangan depannya dibuat agak lebih luas. Keluarga Bender sendiri menempati sebuah ruangan kecil di belakang sebagai tempat tinggalnya. Cara mereka melancarkan aksinya dengan cara mengalihkan perhatian korban dan mempersilahkannya duduk di tempat yang sudah disediakan. Ruang tamu dengan kamar yang disewakan hanya dipisahkan oleh tirai kain untuk pembatas. Sedangkan Kate Bender yang bertugas mengalihkan perhatiannya memulai percakapan sembari menyuguhkan minuman hangat untuknya. Lalu salah satu dari mereka bersiap diri memegang palu atau senjata lainnya di balik tirai pembatas tersebut. Atau lebih tepatnya yang melakukan eksekusi adalah sang ayah yaitu John Bender. Dengan adanya siluet kepala korban dari balik tirai dia tidak akan segan-segan memukul tengkoraknya dengan keras hingga hancur. Setelah sekarat sampai mati mayatnya akan dicatuhkan melalui pintu jebakan ke ruang bawah tanah. Setelah proses pembunuhan selesai mereka akan membersihkan berkas darah dan lainnya. Mayatnya yang sudah berada di ruang bawah tanah akan dilucutinya dan mengambil semua barang berharga milik korbannya. Uang adalah jelas merupakan bagian dari alasan keluarga Bender memutuskan untuk memulai membunuh pelanggan mereka. Namun banyak data dan sumber yang menjelaskan bahwa banyak dari korban mereka adalah orang miskin yang mana mengindikasikan bahwa keluarga Bender ini nampaknya memang menikmati aksi pembunuhan terhadap manusia. Ketika banyaknya orang-orang yang terus menerus menghilang tanpa sebab setelah berkunjung dari rumah keluarga Bender masyarakat sekitar mulai mencurigainya. Diceritakan ada kisah satu keluarga yang menghilang setelah dari rumah tersebut. Namun teman dari keluarga tersebut yang bernama Dr. William York datang untuk menanyakan apakah ada yang melihat mereka. Tentu saja mereka menjawab dengan spontan yang tampak tak berdosa seketika tidak pernah melihat keluarga yang ditanyakan tersebut. Padahal sebenarnya keluarga tersebut sudah dibunuh oleh keluarga Bender dan naasnya Dr. William York seketika itu juga malah ikut menghilang tanpa kabar pula. Karena tak punjung ada kabar tentang dokter tersebut saudaranya yang seorang kolonel di kemiliteran yang bernama York datang ke penginapan untuk menanyakannya. Namun keluarga Bender menjawabnya lagi dengan tegasnya bahwa mungkin saudaranya tersebut telah dibunuh oleh penduduk asli Amerika pas ke perang saudara di sekitar daerah tersebut. Nah, karena alasan itu sang kolonel York lalu menelusuri dan menginvestigasi daerah tersebut dalam beberapa hari. Karena tak menemukan jawaban dan tanda-tandanya kolonel York kembali ke penginapan Bender untuk menanyakannya lagi. Tapi setelah sampai di rumah Bender mereka sudah tiada alias tiba-tiba mereka mengosongi rumah. Merasa curiga akan hal tersebut kolonel York menelusuri rumah mereka yang mana akhirnya mereka menemukan pintu jebakan ruang di bawah tanah yang dipenuhi oleh noda darah. Masuk lebih dalam di ruangan bawah tanah kolonel York dan penyidik lainnya menemukan setidaknya 11 mayat yang semuanya pasti korban dari mereka. Tentu disini kolonel York sangat marah langsung memerintahkan perburuan skala besar terhadap keluarga Bender. Bahkan kasus pembunuhan tersebut dilaporkan ke negara bagian Kansas. Pemerintah setempat langsung mengeluarkan ultimatum perburuan beserta imbalan bagi siapa saja yang mampu menangkap keluarga Bender. Ada pula versi lain yang menceritakan bahwa ada beberapa orang yang berhasil selamat dari teror kematian keluarga Bender. Salah satunya adalah William Pickering mengatakan bahwa ia menolak untuk duduk di dekat tirai karena melihat ada noda darah di sana. Kate sempat mengancamnya dengan pisau namun pria itu langsung melarikan diri. Sementara itu pengakuan dari dua orang pria lainnya yang selamat juga hampir sama. Mereka menolak untuk makan di dekat tirai walaupun sang pemilik memaksa. Mereka kemudian memilih untuk duduk di depan rumah. Setelah itu kolonel York bersama dengan penduduk setempat termasuk diantaranya keluarga dari Bender kemudian mengadakan pertemuan untuk membahas banyaknya kasus orang hilang selama tiga tahun terakhir saat itu. Setelah itu disepakati bahwa akan dilakukan penggeledahan di setiap rumah. Namun beberapa hari setelah pertemuan itu keluarga Bender menghilang. Tiga hari setelah pertemuan tersebut Billy Toll seorang penggembala ternak menyadari bahwa rumah yang merangkap juga jadi penginapan milik Bender itu sepi seperti ditinggalkan. Billy kemudian melaporkan hal tersebut kepada wali kota. Wali kota pun beserta kolonel York dan juga warga kemudian mendatangi rumah keluarga Bender. Benar saja rumah itu sudah kosong ditinggalkan penghuninya. Anggota keluarga itu diduga telah melarikan diri dengan membawa pakaian barang-barang pribadi serta persediaan bahan makanan. Pada saat pemeriksaan didapatilah sebuah perangkap berpaku di bawah tempat tidur. Bercak darah ditemukan di lantai. Para pria mulai membongkar ubin dan memulai penggalian. Di tempat-tempat itulah ditemukan sembilan makam. Kesokan harinya penggalian dilanjutkan dan delapan mayat ditemukan beserta satu mayat yang berada di sumur. Dan ditemukan pula seorang mayat wanita muda tampaknya telah dikubur hidup-hidup. Rata-rata korban dari pembantaian keluarga Bender memiliki luka bekas hantaman palu. Namun ada beberapa korban yang lehernya dipotong. Dalam laporan beberapa surat kabar, nyaris semua korban telah dimutilasi. Berita pembunuhan berantai yang dilakukan keluarga Bender kemudian dengan cepat menyebar. Lebih dari 3000 orang mendatangi penginapan Bender dan tak lama kemudian rumah tersebut dihancurkan. Pencarian terhadap keluarga Bender terus berlangsung. Namun sayangnya jejak mereka tak terendus. Senator negara bagian yang juga merupakan saudara salah satu korban keluarga Bender yang bernama Alexander York bahkan menawarkan hadiah sebesar 1000 dolar untuk siapa saja yang mampu menangkap keluarga Bender. Tak ketinggalan gubernurkan saat itu, Thomas A. Osborne juga menawarkan hadiah sebesar 2000 dolar. Ada laporan bahwa sebuah jejak dari gerobak kereta keluarga Bender ditemukan di luar batas kota Thayer. Sekitar 19 km dari rumah Bender saat itu. Diduga bahwa setelah sampai kota Thayer, keluarga ini membeli tiket di Leavenworth menuju Red River County, sebuah wilayah dekat Denison, Texas. Dari sana, keluarga ini kemungkinan bergabung dengan koloni di perbatasan Texas dan New Mexico. Setelah itu, mereka tak lagi dikejar. Sudah menjadi rahasia umum bahwa perbatasan tersebut merupakan tempat yang sangat berbahaya, di mana kebanyakan orang yang ke sana tak pernah kembali lagi. Namun, kisah pelarian keluarga ini menyebar luas dan menjadi burunan pencarian yang dilakukan selama bertahun-tahun. Namun, tak ada seorang pun yang mengklaim hadiah tersebut. Semenjak saat itu, keluarga Bender dengan cepat menjadi legenda sebagai keluarga pembunuh berantai pertama di Amerika. Dan kisah mereka tetap menjadi bagian mengerikan dari cerita rakyat Kansas hingga saat ini. Dilansir dari film Bender dari Studio City TV Production dengan visual hitam putih, seraya membawa kita di era tersebut. Menurutku, ceritanya agak sedikit kaku dan hampir tak sesuai dengan prolog yang dikisahkan dariku sebelumnya. Dan banyak yang dikurangi dan dirubah. Semisal, aktor antagonis yang diperankan oleh John Bender Jr. sebagai saudara laki-laki dan Kate Bender sebagai saudara perempuan yang mana peran dari ibu mereka ditiadakan alias Elvira Bender. Peran dari Dr. William York juga ditiadakan. Cerita yang disajikan pun juga berbeda yang mana John Bender Jr. memiliki peran sebagai orang yang agak idiot dan kekurangan mental. Dia pun juga sebagai eksekutor yang memukul korbannya dengan palu dari bagian belakang kepalanya yang mana pemukulan tanpa adanya tirai yang membuat siluet kepala dari cahaya. Jadi langsung saja dipukul dari belakang. Selain itu, diceritakan pula dia yang berperan memancing dan mencari korban di tengah jalan untuk diajak ke rumahnya dengan cara yang licik seperti membuat jalanan rusak dan lain-lain. Ya, kalau di negara kita namanya Bagel lah ya. Setelah terjebak dalam perangkap tersebut sang ayah yang berperan sebagai penerima tamu diarahkan untuk menginap. Di sini John Bender atau sang ayah yang ditampilkan dengan karakter yang masih muda dan banyak bicara serta memiliki bahasa Inggris yang sangat lancar. Namun akhirnya dia tertangkap oleh Sheriff. Kalau bagian masalah yang diangkat dari filmnya ya lumayan sama dari seorang sheriff atau detektif yang mencurigai keluarga ini atas kasus pembunuhan dan hilangnya orang. Karena sudah terbukti John Bender Jr. yang sempat melecehkan seorang detektif wanita yang menemukan bukti berupa pakaian korban yang dibunuh oleh mereka. Lalu ketahuan oleh sang sheriff lalu dia menembaknya. Entah mati atau tidak. Sedangkan dari belakang Kate Bender melarikan diri menggunakan kudanya mencoba untuk kabur dari sheriff. Namun karena kesalahan Kate Bender terjatuh dari kerobak kudanya yang mana tangannya terjerat tali yang melilitnya sehingga dia terseret sepanjang jalan yang menyebabkan kematiannya. Disinilah akhir dari kisah keluarga Bender versi Studio City TV Production di akhir tahun 1800an. Dan menurutku di era segitu sudah sangat bagus bisa memproduksi film yang bisa dibilang masih sangat minim teknologi yang bertujuan untuk menjaga kisah nyata untuk diabadikan melalui video dokumentasi. Oke, sekarang beralih pada film Bender yang diremak lagi oleh Candy Factory di tahun 2016 yang ceritanya sesuai dengan prolog sebelumnya dan kisah yang sudah menyebar hingga saat ini. Semua karakter yang dibawakan sangatlah sesuai dimana seorang ayah bernama John Bender sebagai eksekutor pembunuhan di balik tirai yang sangat temperamental dan jarang untuk berbicara. Namun pada akhirnya dia dibunuh oleh istrinya sendiri dengan cara diracun pada makanannya. Anehnya di film ini adalah seorang John Bender Junior. Dia diperankan dengan karakter anak kecil yang sudah diperbantukan untuk segala proses pembunuhan korbannya. Namun dia sedikit juga memiliki mental yang kurang. Saudara dari Dr. William York datang untuk menanyakannya. Dia pun juga jadi sasaran percobaan pembunuhan namun mereka gagal membunuhnya yang mana pada akhirnya dia berhasil kabur. Sebelumnya dia pun curiga akan tinggal laku keluarga Bender. Maka dari itu pukulan palu pun sedikit meleset di pelipis pipinya. Tak lama kemudian para sheriff dan warga setempat datang untuk memeriksa atas laporan dari kejadian percobaan pembunuhan tersebut. Dimana di bagian ending sesuai dengan kisahnya mereka bertiga kabur setelah tiga hari adanya pertemuan dengan wali kota yang membahas tentang maraknya orang hilang dan mereka pun tak ditemukan lagi. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. video tubuh dari Dr. York ditemukan terkubur di ladang samping rumah Bender bersama dengan korban lainnya lalu film pun berakhir. namun secara keseluruhan film remake ini berhasil membawakan kisahnya dengan sesuai dan mudah dipahami. namun keanehan bagiku terletak pada John Bender Jr. yang digambarkan sebagai anak kecil. bagaimana menurut kalian? apakah ceritanya memang seperti itu atau bagaimana? mungkin bisa diskusi di kolom komentar ya. nah begitulah kisah singkat dari The Bloody Bender's Family yang begitu kejamnya menikmati aksi pembunuhan yang sudah biasa mereka lakukan terhadap manusia bagaimana menurut kalian akan hal tersebut? mohon maaf bila ada cerita yang tak lengkap belum tersampaikan kita bisa diskusikan bersama di kolom komentar oh iya bagi kalian yang ingin menonton filmnya dari kedua versi aku selipin linknya di deskripsi jumpa lagi di next kasus lainnya dan mohon maaf bila sudah terlalu lama untuk tidak upload lagi namun mulai kali ini aku akan mencoba dan berusaha untuk rutin membuat video-video lagi agar channel ini bisa hidup kembali oke jumpa lagi di kasus selanjutnya terima kasih yang sudah menonton hingga akhir dan see you bye